9 Star Hegemon Body Arts Season 545, Long Yu, Aku Datang Saya melihat bahwa semua karat tembaga pada tubuh kuali kian kun telah rontok semua, dan tubuh kuali tidak lagi kering dan busuk, dan ada jejak kilau pada teksturnya. Aura kian kun ding telah berubah total. Itu anggun, mewah, sakral dan hikmat. Ini bukan lagi penampilan bobrok seperti sebelumnya. Senior, Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan dan kegembiraan saat melihat perubahan di kian kuding dan Dragon Bone Siwe. Kamu kentut sialan, siapa yang menjadi jahat? Tidak peduli seberapa buruk saya, apakah Long Chen akan menjadi yang buruk? Teriak ke L Siwe. Long Chen terdiam beberapa saat, siapa yang saya provokasi? Selain itu, mengapa Lao Su rusak? Berhenti, berhenti, senior, saya ingin bertanya, apa yang terjadi di medan perang medan angin, semua yang saya temui, apakah ini mimpi, atau nyata? Long Chen bertanya. Tentu saja itu nyata. Bocah berambut emas itu, menggunakan teknik rahasia klan iblis, mengumpulkan kekuatan semua klan iblis, dibimbing oleh jiwa umat manusia, dan menggunakan kekuatan delapan kutukan sebagai jembatan untuk memadatkan ruang waktu. Saluran. Untuk mencuri kekuatan era kekacauan, dalam upaya membangkitkan iblis bersayap emas itu. Saya harus mengatakan bahwa orang ini benar-benar sedikit aneh, dan kemungkinan keberhasilan teknik ini sangat tipis. Tapi itu berhasil, dan Anda, sejak awal, langsung menuju pintu kematian. Saya ingin mengingatkan Anda beberapa kali, tetapi akhirnya saya menahan diri. Saya pikir ini tampaknya menjadi perdoman takdir. Jika saya campur tangan, saya tidak hanya harus menanggung karma yang sangat besar, tetapi juga dapat mempengaruhi masa depan Anda. Untungnya, saya menahan diri, jika tidak, Anda tidak akan dapat memasuki ruang dan waktu yang berbeda. Jika Anda tidak memasuki ruang dan waktu yang berbeda, nafas dan hukum era kacau tidak akan membanjiri ruang kacau. Long Gu Siwe dan aku tidak akan dibangunkan oleh hukum kekacauan, dan delapan bintangmu tidak akan mencapai kesempurnaan. Singkatnya, peluang ini terlalu besar. Kian Kun Ding menghela nafas. Senior, mengapa saya tidak melihat Anda ketika saya memasuki medan perang yang kacau? Pada saat itu, saya hampir dibunuh oleh orang-orang itu. Kata Long Chen dengan rasa takut yang tersisa. Kian Kun Ding Dao, waktu dan ruang telah mengisolasi kita. Lagi pula, kami belum pulih, dan tidak ada cara untuk membalikkan aliran waktu dan ruang untuk membantu Anda. Sejujurnya, semua ini terlalu berbahaya. Jika Anda mati di medan perang kekacauan, Anda benar-benar mati, dan semuanya hilang. Petik 2 Dalam suara kian Kun Ding, ada juga sentuhan ketakutan. Tidak pernah terpikir bahwa Long Chen akan tersedot ke dalam gerbang ruang dan waktu. Anda tahu, itu adalah medan perang kekacauan. Jika Long Chen benar-benar mati di sana, dia akan tamat sepenuhnya. Senior, aku bukan milik era itu, tapi aku membunuh makhluk-makhluk di era itu. Akankah ini menulis ulang sejarah? Long Chen bertanya. Long Chen membalikan ruang dan waktu dan datang ke medan perang era kekacauan. Jika Long Chen tidak datang, mereka yang dipenggal olehnya tidak akan mati, dan mereka akan memiliki keturunan yang akan berlanjut hingga hari ini. Tapi sekarang, Long Chen membunuh mereka, jadi keturunan hari ini akan tiba-tiba menghilang, dan bagaimana menghitung sebab dan akibat dari segala sesuatu yang diciptakan oleh keturunan itu? Apakah itu akan menulis ulang sejarah? Saya tidak dapat mengetahui sebab dan akibat sekarang, tetapi satu hal yang pasti, yaitu, Anda telah terkontaminasi oleh sebab dan akibat dari era yang kacau. Ketika Anda maju ke Kaisar, saya khawatir akan ada likuidasi besar, kata Kian Kunding. Jelas, kemampuan Kian Kunding saat ini masih terbatas, dan tidak mungkin menghitung terlalu banyak hal. Saya tidak berpikir Anda akan menulis ulang sebab dan akibat. Api perang di era kekacauan telah menyebar ke sembilan langit dan sepuluh bumi. Bahkan jika mereka tidak mati di tanganmu, mereka akan mati di tangan orang lain. Menilai dari layar ingatanmu, lokasi mereka sama sekali bukan medan perang utama. Terus terang, mereka hanyalah sekelompok umpan meriam. Sekelompok umpan meriam, dapatkah Anda mengandalkan mereka untuk selamat dari perang kekacauan? Ke LCIW menyelah. Kian Kunding dao, apa yang dikatakan CIW masuk akal, menilai dari ingatanmu, memang seperti ini. Meskipun ingatanku belum pulih, jika itu adalah adegan pertempuran yang kuat, atau seseorang yang memiliki sebab dan akibat denganku muncul, itu akan membangkitkan ingatanku. Petik 2. Ketika Long Chen mendengar ini, dia tidak bisa menahan perasaan dingin. Makhluk kuat seperti itu hanyalah umpan meriam di medan perang. Jadi apa yang dia coba bunuh hanyalah sekelompok umpan meriam. Seberapa menakutkan pembangkit tenaga listrik yang sebenarnya di era kekacauan. Setelah diingatkan oleh Long Gu Siyue dan Kian Kunding, Long Chen mengingat kembali situasi di medan perang. Sepertinya, seperti yang mereka katakan, posisinya memang tidak seperti medan perang utama. Medan perang kacau, tidak ada organisasi, tidak ada pemimpin, dan kekacauan kacau, yang berarti bahwa kelompok orang ini jelas bukan pembangkit tenaga inti di medan perang. Jangan khawatir tentang mereka. Tentara datang untuk melindungimu. Anda menjadi lebih kuat dan lebih kuat, dan saya menjadi lebih baik dan lebih baik. Selama kita berdua bekerja sama, kita pasti akan menyapu langit dan sepuluh tempat di masa depan dan menjadi tak terkalahkan. Singkatnya, lakukanlah, ini sudah berakhir, kata Long Gu Siyue. Long Chen menganggup, tidak peduli seberapa dia suka, selama dia memiliki kekuatan yang cukup gelombang tidak ada yang perlu ditakuti. Alasan mengapa dia menderita kerugian besar di medan perang yang kacau adalah karena dia lahir di zaman kiamat. Jika dia lahir di era kekacauan, apakah orang-orang itu masih memiliki kualifikasi untuk melawannya? Begitu dia memikirkan hal ini, Long Chen tiba-tiba menjadi tercerahkan. Qian Kun Ding memberitahu Long Chen bahwa ia harus beristirahat selama beberapa hari untuk beradaptasi dengan energi di tubuhnya. Adapun Dragon Bone Siyue, udara hitam di tubuhnya naik lurus saat ini, dan dia tidak bisa menghentikannya sama sekali. Udara hitam akan merusak ruang dan melanggar hukum, dan ruang yang kacau tidak akan membiarkannya masuk. Udara hitam tidak berpengaruh pada Long Chen. Long Chen hanya mengeluarkan tempat pisau yang dibuat oleh Guo Ran, dan membawa lunas Siyue di punggungnya. Belum lagi, udara hitam yang dikeluarkan oleh lunas bulan jahat memicu pakaian hitam Long Chen yang liar dan mendominasi, seperti dewa kematian yang keluar dari dunia bawah, tampan dan berbahaya, terlihat sangat mengejutkan. Long Chen pulih untuk hari lain. Ketika tubuhnya pulih sepenuhnya, kekuatan bintang beredar di tubuhnya selama berminggu-minggu. Ketika darah ungu, darah tertinggi berwarna-warni, dan darah naga semuanya terisi, Lei Ling'er dan Huo Ling'er juga pulih ke puncaknya. Setelah keadaan, Long Chen langsung pergi ke celah ruang angkasa. Berdengung. Retakan di ruang bergetar dan menelan Long Chen, dan Long Chen tiba-tiba merasakan bilah ruang angkasa yang tak berujung menabraknya seperti batu kilangan. Bum-bum-bum. Namun, bilah ruang itu terpotong di tubuh Long Chen, Long Chen tidak perlu melakukannya sendiri. Baju pertempuran langit berbintang Long Chen memiliki kekuatan pertahanan yang luar biasa. Pisau luar angkasa ini, yang sebanding dengan pukulan penuh dari 5 atau 6 kaisar manusia garis keturunan, memotong pakaian pertempuran langit berbintang, dan Long Chen tidak merasakannya sama sekali. Hanya ketika bilah ruang yang lebih kuat datang, Long Chen bisa merasakan setelan langit berbintang sedikit bergetar. Melihat setelan langit berbintang begitu kuat, kepercayaan diri Long Chen tiba-tiba meningkat. Long Yu, aku datang. Bab 5442, Pengakuan Kaisar Naga Kekacauan. Tubuh Long Chen tiba-tiba menjadi ringan, dan setelah dihancurkan oleh ruang yang bergolak selama beberapa jam, dia terbang keluar dari kehampaan seperti bola meriam. Long Chen menstabilkan sosoknya, dan tiba-tiba merasakan darah naga di tubuhnya sedikit bergetar. Long Chen merasa bahwa udara di sini dipenuhi dengan nafas klan naga. Namun, nafas ini membuat Long Chen tidak merasakan keintiman, bahkan sedikit jijik, karena udara dipenuhi dengan bau darah dari klan naga. Jaga mereka untukku. Dagingnya busuk dan tulangnya busuk. Jika bukan karena fakta bahwa tidak banyak naga yang tersisa, saya ingin mengusir mereka semua. Kelompok keturunan yang tidak layak ini. Pada saat ini, suara Chaos Dragon Emperor tiba-tiba terdengar dari benak Long Chen. Sejak pertemuan terakhir antara Long Chen dan Chan Kong yang berambut perak, Long Chen tidak pernah mendengar suaranya lagi. Sepertinya Long Chen datang ke Long Yu dan dia khawatir. Senior, aku. Long Chen terkejut, dia mendengar bahwa kaisar naga kekacauan akan mengatur pekerjaan besar untuknya, bagaimana dia bisa ikut campur dalam urusan klan naga sendirian. Lakukan dengan bebas, ikuti gayamu, aku percaya padamu, jika kamu tidak bisa mengubahnya, tidak masalah jika kamu membunuh mereka semua. Kaisar naga kekacauan berkata, Long Chen tercengang, jadi tidak masalah jika mereka membunuh mereka semua. Betapa kecewanya leluhur tua itu mengatakan hal seperti itu. Long Chen awalnya ingin mengelak. Bagaimanapun, dia adalah ras manusia. Bagaimana mungkin ras naga dikendalikan oleh ras manusia? Belum lagi klan naga yang dibanggakan, bahkan klan lain pasti akan melawan mati-matian. Tapi dia memikirkannya lagi, dia telah menerima banyak bantuan dari Chaos Dragon Emperor beberapa kali, tetapi dia tidak pernah memiliki kesempatan untuk membayarnya kembali, dan sepertinya dia tidak pernah menanyakan apapun padanya. Ini adalah pertama kalinya saya mengajukan permintaan, dan saya mendorongnya bola balik. Bagaimana saya bisa mengelak? Dimengerti, senior, jangan khawatir, serahkan masalah ini padaku. Kata Long Chen dengan wajah serius. Silakan. Saat suara itu jatuh, Chaos Dragon Emperor kehilangan suaranya. Namun, dia berkata tolong, yang segera memberi banyak tekanan pada Long Chen. Jelas, masalah ini sangat sulit baginya, dan tidak boleh dianggap enteng atau serius. Dan hal ini sangat penting bagi klan naga. Karena itu, dia akan mengucapkan tiga kata ini di bagian akhir. Bagaimana mungkin Long Chen tidak mengerti artinya? Senior, jangan khawatir, jaga aku. Long Chen memberi isyarat kemenangan ke langit, dan menyeringai. Apapun kesulitannya, selalu ada solusinya. Long Chen membutuhkan kekuatan, kebijaksanaan, dan sarana. Yang terpenting, dia bisa menjadi seperti seorang pria sejati, meyakinkan orang lain dengan kebajikan, atau menjadi seperti seorang pria sejati. Seperti penjahat, gunakan segala macam trik kotor. Long Chen saat ini penuh dengan kepercayaan diri. Dia tidak berpikir bahwa apapun dapat membuatnya bingung, dan semakin banyak hal yang menantang, semakin dia suka melakukannya. Ini adalah sesuatu yang dipercayakan kepadanya oleh Chaos Dragon Emperor. Ini adalah tugas yang mulia dan sakral. Long Chen harus melakukan pekerjaan dengan baik, jika tidak, bagaimana dia bisa layak untuk kultifasi kaisar naga kekacauan selama bertahun-tahun. Long Chen memejamkan mata dan merasakan dengan hatinya, dan segera dia merasakan arah di mana kekuatan darah naga berfluktuasi paling kuat, dan itu pasti Long Yu. Long Chen membawa lunas si Yi Wei di punggungnya dan berlari ke depan, seperti naga hitam berekor panjang. Si Yi Wei, asapmu terlalu kuat. Ketika orang luar melihatnya, mereka mengira saya sakit perut. Long Chen terbang ke depan, melihat asap hitam di belakang pantatnya, yang terlalu jelek. Tidak bisa membantu mengeluh. Jangan khawatir, hukum kekacauan telah membangkitkan kekuatan asli di tubuhku, rune asli telah terbangun, dan energi alien di tubuhku dipaksa keluar. Saya menduga bahwa energi alien ini seharusnya mirip dengan semacam segel, dan tidak butuh waktu lama untuk melepaskannya. Bulan jahat lunas berkata. Namun, udara hitam yang dikeluarkan oleh KL Si Yi Wei saat ini memang jauh lebih baik daripada asap tebal yang mengepul di awal. Saat ini, energi hitam yang dikeluarkan oleh Dragon Bone Si Wei terkonsentrasi di tengah, dan posisi terputus tepat di belakang bokong Long Chen, yang mudah menimbulkan kesalahpahaman, terutama saat berlari. Meskipun Long Chen tidak berdaya, dia hanya bisa terus berlari ke depan. Namun, kecepatan Long Chen tidak cepat. Sekarang dia telah mencapai Long Yu, dia tidak terburu-buru. Dia ingin mengamati situasi di sini terlebih dahulu. Namun, semakin dia bergerak maju, semakin banyak hati Long Chen tenggelam. Gunung-gunung di sekitarnya semuanya gundul dan bobrok. Tidak ada rumputan dan tidak ada kehidupan di pegunungan, dan Anda bahkan dapat melihat lunas berserakan, setengah terkubur di dalam tanah dan setengah telanjang terbuka. Ras naga adalah ras yang dibanggakan. Sebagian besar ras naga terobsesi dengan kebersihan. Lingkungan yang mereka tinggali haruslah tempat dengan pegunungan yang indah dan perairan yang jernih. Ketika Long Chen pergi ke alam naga pertama, meskipun mereka kacau secara internal, lingkungannya tidak sama dengan di sini. Klan naga sangat memperhatikan klan yang sama. Bahkan jika ada pengkhianat, setelah membunuh pengkhianat itu, mereka tidak akan membiarkan tulang pengkhianat itu diekspos ke hutan belantara. Ini adalah tradisi dan kepercayaan klan naga, jadi ketika dia melihat tulang klan naga itu gelombang jantung Long Chen berdetak kencang. Tidak heran kaisar naga kekacauan mengatakan bahwa tidak masalah bahkan jika mereka dibunuh, yang berarti dewa naga kekacauan sangat kecewa pada mereka. Long Chen terus bergerak maju, semakin banyak tulang muncul di depan matanya, dan darah yang meresap menjadi semakin kuat. Pada saat ini, Long Chen mengerti mengapa dia tidak menyukai nafas di sini, itu karena bau darah naga. Saat Long Chen bergerak maju, aura dewa di depannya menjadi semakin berat. Namun, mayat itu menghilang, tetapi di tanah, noda darah seperti lumut masih terlihat di seluruh dunia. Ledakan. Saat Long Chen sedang berjalan, ada ledakan keras di depannya, dan suara nyanyian naga itu keras. Suara menderu di depannya semakin dekat dan dekat, dan segera Long Chen melihat puluhan sosok bertarung dengan sengit. Long Chen menemukan bahwa naga yang kuat ini bertarung dengan sengit, dan gerakan mereka mematikan. Saat ini, di tanah, tiga orang sudah terbaring di tanah, sekarat, dan sepertinya mereka tidak akan hidup lama. Melihat adegan ini, Long Chen tidak bisa menahan cemberut. Dia tidak dapat mengenali dari cabang klan naga mana kedua orang kuat ini berasal, tetapi tidak peduli dari ras mana mereka berasal, mereka bekerja sangat keras di alam naga, itu hanya dapat menunjukkan bahwa alam naga benar-benar kacau. Ke atas. Sosok Long Chen berkedip, dan dia mendatangi tiga pria kuat yang tergeletak di tanah. Di antara ketiganya, dua pria dan satu wanita sangat marah sehingga dia mengeluarkan tiga pil dan memasukkannya ke dalam mulut mereka. Saat ramuan itu diminum, aura mereka mulai berhenti menghilang, dan luka di tubuh mereka juga cenderung sembuh perlahan. Umat manusia, mati. Pada saat ini, orang kuat yang bertarung di kedua sisi menemukan Long Chen. Mereka meraung dan bergegas menuju Long Chen pada saat bersamaan. Bab 5443, Alam Naga Chaotik Apa yang baru saja Anda katakan? Ras manusia sudah mati, saya sepertinya tidak mendengar dengan jelas, bisakah Anda mengatakannya lagi? Long Chen berubah dari sebelumnya liar dan mendominasi, dan bersikap sangat sopan dan rendah hati, dengan suara yang sangat lembut dan otentik. Lagipula, ini Long Yu, dan Long Chen datang ke sini dengan suatu tujuan. Dia terlalu mendominasi, dan dia selalu merasa malu. Di depan Long Chen, kecuali tiga orang yang tergeletak di tanah, sisanya semua memar dan berlumuran darah, dan beberapa bahkan seluruh lengannya robek. Mereka berlutut di depan Long Chen, tidak berani bergerak. Mendengar kata-kata Long Chen saat ini, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Melihat senyum, ramah, di wajah Long Chen, sepertinya dia melihat wajah setan yang ganas, dan bulu-bulu di sekujur tubuhnya berdiri. Baru saja, mereka menerkam Long Chen, dan sebelum mereka mengerti apa yang sedang terjadi, mereka dirobohkan oleh Long Chen. Tinju Long Chen mendarat di atas mereka, menghancurkan tulang dan tendon mereka, dan mereka kesakitan. Long Chen adalah seorang ahli dalam pertempuran. Dia tidak ingin membunuh orang-orang ini, tetapi dia harus membuat mereka menderita. Jika tidak, mereka tidak akan memiliki ingatan yang panjang. Setiap pukulan yang Long Chen mendaratkan, tidak ada yang bisa dilihat di permukaan. Nyatanya, rasa sakit yang ditimbulkannya pada mereka tidak terbayangkan. Beberapa orang berteriak kesakitan, dan mulut mereka tercabik-cabik oleh Long Chen. Beberapa orang lengan dan pahanya dipotong oleh Long Chen. Setelah melihat metode menakutkan Long Chen, mereka benar-benar ketakutan. Tidak ada yang berani melawan. Sekarang, ketika Long Chen berbicara kepada mereka dengan nada seperti itu, mereka tercengang dan tidak tahu bagaimana menjawabnya untuk sementara waktu. Patah. Apa yang kamu bicarakan? Bukankah kamu cukup sombong sekarang? Long Chen menamparkan wajah seorang pemimpin, dan orang itu langsung terlempar oleh tamparan itu. Kemarahan di hati Long Chen terus membara. Betapa bangganya klan naga, ketika orang lain meminta mereka untuk berlutut, mereka berlutut tanpa ragu. Bagaimana dengan martabat dan kemuliaan klan naga? Jika mereka bersumpah untuk tidak berlutut sampai mati, Long Chen akan sedikit menghormati mereka. Sekarang, Long Chen tidak sabar untuk mengalahkan mereka sampai mati, dan langsung membuka pintu untuk klan naga. Pria itu ditampar, separuh wajahnya bengkak, dia berkata dengan wajah sedih, kami salah, kami seharusnya tidak memprovokasi Anda, kami pikir Anda bersama ras manusia yang datang ke sini. Petik 2. Ras manusia yang mana? Mendengar ini, Long Chen tahu itu pasti legion darah naga, tapi dia masih bertanya dengan penuh semangat. Benar saja, seperti yang diharapkan Long Chen, ras manusia yang dia sebutkan itu adalah legion darah naga. Ternyata terakhir kali, setelah bertemu dengan ruang sisa berambut perak, legion darah naga diangkut oleh Kuali Qiangkun. Akhirnya, di bawah bimbingan kaisar naga kekacauan, mereka melakukan perjalanan jauh melalui hutan belantara yang tak berujung dan sampai ke alam naga dunia Tianyuan. Pada awalnya, semua orang peduli dengan Long Chen, tetapi kemudian kaisar naga kekacauan diam-diam mengirimkan transmisi suara ke Patriar Klan Naga Putih, mengatakan bahwa Long Chen aman dan memintanya untuk merahasiakannya. Patriar Klan Bailong mengungkapkan rahasia ini kepada Yue Zifeng dan yang lainnya, artinya mereka tidak perlu khawatir tentang Long Chen. Meskipun dia tidak mengatakan apa-apa tentang itu, Yue Zifeng dan yang lainnya segera mengerti dan mengikuti mereka dengan tenang. Datang ke sini. Sepanjang jalan, mereka menghadapi serangan yang tak terhitung jumlahnya dari monster. Untungnya, prajurit darah naga itu pemberani dan tak terkalahkan, dan melindungi klan naga yang kuat sampai ke domain naga. Namun, ketika mereka datang ke Long Yu dan melihat situasi di Long Yu, api panas di hati semua orang sepertinya dituangkan dengan air dingin, dan mereka tidak percaya apa yang mereka lihat. Alam naga di dunia Tianyuan ribuan kali lebih kacau daripada alam naga asli mereka, saling bertarung terus-menerus. Dalam perjalanan mereka datang, mereka menyaksikan pertempuran besar-besaran dengan mata kepala sendiri. Saat itu, mereka hampir dibunuh sebagai mata-mata. Untungnya, Patriar Klan Naga Putih menggunakan metode rahasia untuk meminta bantuan. Tepat ketika pusat kekuatan klan naga tak berujung mengelilingi mereka dan hendak menyerang, klan naga putih dari dunia Tianyuan datang dan menyelamatkan mereka. Setelah semua orang diperkenalkan ke klan naga putih, mereka bertanya tentang sebab dan akibat, dan mengetahui bahwa mereka datang dari luar hutan belantara dan datang untuk bergabung dengan mereka. Dalam kekacauan hari ini di alam naga, tidak ada yang akan menerima orang lain. Mereka telah berjuang selama bertahun-tahun untuk bersaing memperebutkan posisi komandan. Gesekan internal semacam ini kemungkinan besar akan menyebabkan klan naga berantakan. Meskipun klan Bailong tidak ada hubungannya dengan dunia, di dunia yang kacau, tidak mungkin sendirian. Klan Bailong sudah berkecil hati, dan mereka sudah berencana meninggalkan alam naga untuk berkembang sendiri. Bahkan jika mereka mati dalam pertempuran iblis surgawi di luar, itu akan lebih baik daripada mati dalam perselisihan internal ini. Klan naga putih segera menerimanya. Ketika klan naga dari luar hutan belantara datang ke sini, beberapa dari mereka dibawa pergi oleh orang kuat mereka sendiri dari dunia Tianyuan. Tetap di klan naga putih. Namun, legiun darah naga telah menjadi keberadaan yang sangat spesial dan sensitif. Mereka adalah ras manusia, tetapi mereka membawa darah naga, yang tidak dapat diterima oleh pembangkit tenaga naga yang tak terhitung jumlahnya. Untuk sementara, semua kekuatan mulai menekan klan naga putih, meminta mereka untuk menyerahkan legiun darah naga gelombang dan arogansi naga muda itu semakin menantang legiun darah naga. Bagaimana mungkin legiun darah naga menanggung penghinaan semacam ini? Mereka segera mulai berkelahi setelah perselisihan beberapa kata. Saya tidak tahan lagi. Semakin banyak Tianjiao berkumpul, dan legiun darah naga menarik perhatian monster-monster itu. Patriar klan naga putih melihat ada yang tidak beres, dan segera melindungi legiun darah naga. Biarkan mereka mundur secara langsung untuk mencegah konflik semakin parah dan tidak terkendali. Dengan cara ini, klan bailong akan berada di bawah tekanan yang luar biasa. Klan bailong menjadi sasaran kritik publik. Untuk sementara, konflik internal di longyu semuanya mengarah ke klan bailong. Klan bailong sengsara, tapi mereka hanya bisa mendukungnya. Ketika Long Chen mendengar ini, dia langsung mengerti bahwa klan bailong pasti menunggunya. Tiga orang di tanah tidak melepaskannya, dan meninggalkan kalimat. Aku hanya bisa menyelamatkanmu sekali. Lain kali saya melihat Anda, Anda sebaiknya menumbuhkan otak Anda, jika tidak, Anda bahkan tidak akan tahu bagaimana Anda mati. Orang-orang ini dipukuli secara tidak dapat dijelaskan, dan kepala mereka semua tercengang sekarang, dan tiga orang yang ditarik kembali dari gerbang hantu oleh Long Chen melihat kepergian Long Chen. Mereka tidak tahu bahwa mereka harus berterima kasih kepada Long Chen. Chen seharusnya masih membenci Long Chen. Namun, setelah Long Chen pergi, mereka saling melirik. Api kebencian sebelumnya menghilang setelah dipukuli oleh Long Chen. Mereka pergi satu demi satu, dan mereka bergegas kembali ke klan secepat mungkin. Long Chen pergi jauh-jauh, dan segera bertemu dengan sekelompok naga yang kuat. Ketika naga yang kuat ini memandang Long Chen, Long Chen berkata dengan dingin. Jika kamu tidak ingin dipukuli, pergilah dengan Tuan Ketiga Long. Bab 5444, Bunuh Naga Ras manusia yang rendah hati, segera keluar dari alam naga. Kekuatan suci alam naga telah dikotori oleh kalian semut. Sebuah powerhouse suci surgawi dari klan naga melihat Long Chen dan berteriak dengan marah. Orang ini pasti bersama kelompok kura-kura itu, mematahkan tangan dan kakinya, melemparkannya ke depan klan naga putih, dan lihat bagaimana reaksi mereka. Penggal saja kepalanya dan jadikan dia sebagai contoh. Itu bisa dianggap sebagai perang melawan para idiot itu. Petik 2 Peringatan Long Chen tidak membuat mereka takut, tetapi malah membangkitkan kemarahan mereka. Sekelompok orang ini mengepung Long Chen dalam sekejap, mereka semua memiliki wajah yang mengerikan, dan mata mereka penuh dengan kekerasan. Berlutut Klan naga yang kuat mendatangi Long Chen dan berteriak dengan tajam. Patah Namun, begitu dia berhenti minum, telapak tangan Long Chen menamparkan bahunya, dan pria itu tiba-tiba merasakan kekuatan besar datang, dan dia melawan secara naluriah. Klik Akibat perlawanan ini, lututnya langsung patah. Katanya, dia langsung berlutut. Lututnya benar-benar hancur. Saat dia menyentuh tanah, tanah bergetar, dan rasa sakit yang menusuk membuatnya menjerit. Bunuh dia. Melihat Long Chen bergerak, sekelompok orang sangat marah dan bergerak satu demi satu. Boom-boom-boom. Namun, kelompok pembangkit tenaga klan naga ini hanya peringkat biasa di antara klan naga. Dimanapun mereka menjadi lawan Long Chen, mereka semua dipukuli oleh Long Chen hampir pada waktu yang bersamaan. Retakan Melihat situasinya tidak berjalan dengan baik, seorang naga yang kuat melarikan diri, tetapi begitu dia bergerak, tangan besar Long Chen telah mencengkram lehernya, mengangkatnya seperti ayam. Apa yang baru saja Anda katakan? Anda ingin memenggal kepala saya, dan membunuh ayam dan monyet. Apakah lamaran ini terlihat bagus? Long Chen menatap pria itu dengan ekspresi muram. Aku, aku, uff. Long Chen mengerahkan kekuatan besar, leher pria itu dipatahkan oleh Long Chen, kepalanya terlempar ke tanah, dan dia berguling jauh-jauh, pria itu sudah mati. Anda Klan naga yang kuat tidak menyangka bahwa Long Chen akan berani membunuh klan naga yang kuat di wilayah naga. Pada saat itu, mereka terkejut dan marah. Long Chen mengabaikan mereka dan hanya melangkah maju, terus maju. Segera, gerakan di sini menarik perhatian klan naga yang kuat. Ketika mereka melihat Long Chen, mereka datang untuk bertarung tanpa mengucapkan sepatah katapun. Ledakan. Klan naga yang kuat terhempas oleh pukulan Long Chen, dan kabut darah memenuhi langit. Aura dewa yang unik untuk klan naga meresapi seluruh kekosongan. Menghadapi klan naga yang kuat, Long Chen tidak berbelas kasih kepada semua orang. Untuk para idiot itu, Long Chen bersedia memberi mereka kesempatan. Namun, melihat para ahli naga yang kejam dan haus darah yang membunuhnya tanpa ragu, Long Chen tidak akan menunjukkan belas kasihan. Serangan musuh. Melihat tangan pembunuh Long Chen, seseorang berteriak dan memanggil lebih banyak pembangkit tenaga klan naga untuk datang. Ledakan. Akibatnya, sekelompok besar pembangkit tenaga naga datang untuk membunuh mereka. Saat mereka bergegas di depan Long Chen, Long Chen mengayunkan telapak tangannya, dan gelombang udara tumpang tindih. Ratusan pembangkit tenaga naga terbang dalam pusaran, berguling jauh-jauh. Jika kamu tidak ingin mati, keluar saja dari sini. Yang saya cari adalah patriark Anda, leluhur Anda. Long Chen berkata dengan dingin. Kamu adalah ras manusia kecil, mengapa kamu bertemu dengan patriark kami? Nenek moyang kami, bahkan kami tidak memenuhi syarat untuk bertemu, siapa kamu? Uff. Namun, begitu kata-kata arogan pria itu jatuh, tombak tulang menembus dadanya, dan sosok Long Chen muncul di depannya seperti hantu. Apakah kualifikasi ini cukup? Long Chen berkata dengan dingin. Ledakan. Tanpa menunggu pria itu menjawab, tombak Long Chen bergetar, dan klan naga yang kuat terhempas. Pria itu terbunuh, dan pembangkit tenaga naga yang hadir berada dalam kekacauan. Di antara murid-murid di lapangan naga, pria itu dianggap sebagai keberadaan yang sedikit terkenal, tetapi dia dibunuh oleh Long Chen dengan satu pukulan, dan mereka terkejut. Mereka ditakuti oleh aura Long Chen dan mundur lagi dan lagi. Ketika Long Chen maju selangkah, mereka mundur tiga langkah. Ratusan orang kuat dipaksa oleh Long Chen untuk tidak berani melangkah maju. Panggilan. Long Chen melambaikan tombak tulang di tangannya, dan suara nyanyian naga menembus langit. Dia melihat kelompok murid naga dengan niat membunuh dingin di matanya. Naga, ras yang membanggakan. Kapan turun ke titik ini? Kapan klan naga yang sombong mulai menggertak yang lemah dan takut pada yang kuat? Long Chen mengertakkan gigi, berharap dia bisa membunuh semua murid naga. Long Chen juga menanggung darah naga, dan dia dianggap setengah dari anggota klan naga. Dia malu pada orang-orang ini. Long Chen bergerak maju sepanjang jalan, dan semakin banyak pembangkit tenaga naga berkumpul di depannya, dan tiba-tiba seseorang berseru. Bukankah itu prajurit kaisar dari klan Yinglong, gigi naga darah? Seseorang mengenali senjata di tangan Long Chen. Long Chen tidak menyangka bahwa senjata naga ini ternyata adalah prajurit kaisar dewa, tetapi sekarang sangat lemah sehingga seharusnya terluka parah dan belum pulih. Jadi, di medan perang medan angin, Long Chen tidak pernah berani menggunakannya di hadapan kekuatan super, takut akan dihancurkan oleh kerusakan parah. Mengapa kamu memiliki senjata ajaib dari klan Yinglong di tanganmu? Tiba-tiba seseorang meraung marah. Long Chen memandang orang itu, dari tubuhnya, Long Chen merasakan nafas yang sama dengan Ying Tianhua. Klan Yinglong masih di Long Yu. Tidak heran Long Yu dalam kekacauan seperti itu, saya khawatir Anda adalah akar penyebab bencana ini. Wajah Long Chen menjadi gelap, dan dia membuka tangan besarnya gelombang untuk meraihnya di udara. Berdengung. Ruang di depan pria itu terdistorsi di area yang luas, dan dia berteriak ngeri. Dia berbalik dan melarikan diri, tetapi ruang yang terdistorsi menelannya dan mengirimnya ke tangan Long Chen dalam sekejap. Long Chen menemukan bahwa setelah maju ke Sagesurgawi, dia memiliki pemahaman yang lebih dalam tentang hukum ruang. Sulit. Ini membutuhkan pemahaman yang mendalam tentang hukum ruang, serta kontrol kekuatan yang halus. Jika kekuatannya lebih besar, lawan akan ditangkap secara langsung, tetapi jika kekuatannya lebih kecil, fluktuasi ruang akan mencabik-cabik lawan, atau akan dihancurkan. Tidak dapat menyelesaikan transfer. Perebutan sederhana menunjukkan kekuatan komprehensif kuat Long Chen. Kekuatan pria itu tidak lemah, tetapi dia jatuh ke tangan Long Chen sebelum dia mengerti apa yang sedang terjadi. Uff. Long Chen memandangnya, memutuskan bahwa orang ini bukan kue yang bagus, jadi dia tidak repot-repot berbicara omong kosong dengannya, menunjuk, menusuk kepalanya, dan dengan kasar menangkap jiwanya. Dalam gambar ingatannya yang berantakan, Long Chen mengetahui bahwa klan Yinglong tidak hanya di domen naga, tetapi juga hidup dengan cukup bahagia. Kolusi antara klan Yinglong dan lembah Pilbrahma hampir menjadi rahasia umum. Tidak hanya itu, klan Yinglong masih berada di alam naga, dan telah merekrut banyak pembantu. Adegan ini hampir merupakan pengulangan dari alam naga hutan belantara. Pengkhianat di luar hutan belantara adalah klan Minglong, tetapi pengkhianat di domen naga Tianyuan tidak hanya klan Yinglong, klan Minglong, tetapi juga banyak klan naga lainnya. Mengetahui hal ini, paru-paru Long Chen akan meledak, dan sekarang dia bisa merasakan suasana hati kaisar naga kekacauan. Kamu sekelompok idiot, apakah kamu mencoba memaksaku untuk membunuh kalian semua? Long Chen mengertakkan gigi, dan niat membunuh melonjak di matanya. Dia merasa bahwa dia akan kehilangan kendali. Dengan lambayan tombaknya, dia mempercepat kecepatannya dan bergegas ke kedalaman Long Yu. Bab 5.445, tak terbendung. Kakak Long Chen. Tiba-tiba seseorang berteriak, Long Chen melihat sekeliling, dia melihat wajah muda, tetapi Long Chen tidak mengenalinya. Melihat Long Chen tidak mengenalinya, pria itu buru-buru berkata, Kakak Long Chen, aku datang ke sini bersamamu dari Long Domain. Pergi dan beritahu orang-orang yang datang dari hutan belantara Long Yu, beritahu mereka untuk tidak datang, aku akan memulai pembantaian, dan jika mataku merah, aku khawatir aku akan menjadi musuh. Kata Long Chen. Ini. Pria itu terkejut, dia ingin mengatakan beberapa patah kata kepada Long Chen, tetapi sikap Long Chen mengejutkannya. Pergi. Teriak Long Chen, pria itu gemetar ketakutan dan lari. Su Shasha. Ujung tombak lunas jatuh ke tanah. Ujung tajam memotong tanah dan diseret ke depan dalam garis lurus. Niat membunuh Long Chen menjadi semakin intens. Dia tidak tahu bagaimana klan naga menjadi seperti ini. Dia berpikir bahwa wilayah naga di luar wilayah sudah cukup buruk, tetapi apa yang dia lihat di depannya tampaknya menantang batas imajinasinya. Ini hanya di pinggiran Long Yu, dan telah membusuk sedemikian rupa sehingga belum menyentuh intinya. Long Chen bahkan curiga bahwa Long Yu telah membusuk sampai ke akarnya, dan saya tidak tahu apakah perlu untuk menyimpannya. Apakah kamu anggota legion darah naga itu? Di antara kelompok kura-kura yang menyusut, akhirnya ada burung awal. Pada saat ini, seorang wanita berbaju merah tiba-tiba muncul di depannya. Wanita itu mengenakan jubah merah, dengan tanduk naga di kepalanya, darahnya mencengangkan, wajahnya dingin, dia berdiri di atas kehampaan, menatap Long Chen, mendominasi. Namun, menghadapi ejekannya, Long Chen tidak repot-repot memandangnya, memegang tombak lunas, dan terus berjalan, seolah-olah dia tidak melihatnya. Dia adalah master dari klan naga darah. Sungguh anak laki-laki yang sombong, tekan aku. Melihat Long Chen mengabaikannya, wanita berbaju merah itu langsung menjadi geram. Dengan lambayan telapak tangannya, langit dan bumi bergetar. Telapak tangan menutupi langit, membawa energi dan darah yang tak ada habisnya, menekan ke arah Long Chen. Ledakan. Menghadapi telapak tangan yang menutupi langit, Long Chen bahkan tidak melihatnya. Dia menamparnya dengan santai, dan terdengar ledakan keras. Tubuh wanita itu bergetar hebat, darah meluap dari sudut mulutnya, dia menatap Long Chen dengan ngeri, dia tidak percaya apa yang terjadi di depan matanya. Dia adalah master elite dari klan naga darah, dan dia juga sangat sombong. Dia tidak melakukan yang terbaik di hadapan Long Chen, tetapi telapak tangan ini tampaknya meremehkan, tetapi itu adalah kekuatan supernatural tingkat lanjut dari klan naga darahnya. Telapak tangan ini keras dan lembut, dapat menekan semua roh, dan memiliki kekuatan jiwa yang melekat padanya. Itu keras dan fleksibel, dan sangat sulit untuk ditolak. Dia tidak menyangka bahwa Long Chen dapat dengan mudah mematahkan pukulan yang begitu kuat. Yang paling membuatnya takut adalah untungnya dia tidak menggunakan semua kekuatannya dalam serangan ini, jika tidak, kekuatan serangan balasan yang mengerikan akan langsung meledakan tubuhnya. Jiwa, lalu dia sudah menjadi mayat sekarang. Sebelum dia menyadarinya, dia berjalan mengitari gerbang neraka, dia benar-benar terkejut, wajahnya pucat, darah berdarah dari sudut mulutnya, dia tidak bisa berkata apa-apa, dan dia tidak berani bergerak. Kong Kong memiliki kekuatan tetapi tidak memiliki semangat, Kong memiliki bentuk tetapi tidak memiliki ambisi, hanya memiliki hati untuk menggertak yang lemah, tetapi tidak memiliki ambisi untuk mengguncang langit, bagaimana mungkin klan naga membuat kalian idiot. Long Chen akhirnya melihat dia melirik wanita itu, dan matanya penuh amarah yang membenci besi tapi bukan baja. Long Chen melirik wanita itu, dan seluruh tubuhnya bergetar. Pada saat itu, dia tampak ditatap oleh Kaisar, merasa sangat rendah hati dan tidak berarti. Ledakan. Pada saat ini, kehampaan meledak, dan tombak menembus langit, menusuk Long Chen. Pada saat yang sama, sebuah suara berteriak dengan dingin. Apa yang begitu sombong tentang menindas wanita? Tombak panjang meraung dan meledak, membawa kekuatan besar, dan menusuk lurus ke arah Long Chen. Dengan satu tembakan, semua orang kuat yang hadir kewalahan, dan pria kuat menakutkan lainnya bergegas mendekat. Patah. Namun, tombak yang menakutkan itu tiba-tiba ditangkap oleh tangan besar, dan kekuatan dahsyat yang dibawa tombak itu menghilang tanpa bekas seperti sapi yang jatuh ke laut. Apa? Orang-orang ketakutan. Generasi wanita. Di antara para wanita, ada juga pembangkit tenaga listrik tertinggi yang menjadi kaisar dan menjadi kaisar. Mereka luar biasa berbakat dan cemerlang, bersinar selamanya. Anda hanyalah katak di dasar sumur. Long Chen mencibir. Ledakan. Tangan besar Long Chen kuat, dan bintang-bintang berkelebat di telapak tangannya. Tombak panjang yang kuat dihancurkan oleh Long Chen dan berubah menjadi pecahan di seluruh langit. Sebagai klan naga yang kuat, tubuhmu adalah senjata ajaib, senjata terkuat. Anda menggunakan senjata manusia untuk meningkatkan kekuatan tempur Anda, tetapi Anda tidak cukup percaya diri pada diri sendiri dan klan naga. Apa hak Anda untuk berbicara omong kosong di sini? Petik 2. Ledakan. Long Chen mendengus dingin, dan dengan lambayan tangannya yang besar, pecahan senjata ilahi di seluruh langit ditampar oleh telapak tangan Long Chen, dan mengenai suara di kehampaan. Ledakan. Kekosongan itu ditembus oleh puing-puing, dan kemudian orang-orang mendengar teriakan, dan sesosok muncul dari kehampaan. Pria itu berlumuran darah dan hampir hancur menjadi saringan. Begitu dia muncul, sosok itu berkedip, segera kabur. Melihat pria itu melarikan diri gelombang Long Chen menjadi semakin marah. Dia membuka tangannya yang besar dan meraihnya dari udara. Pria itu mengeluarkan seruan dan berjuang mati-matian. Namun, tidak peduli bagaimana dia berjuang, tubuhnya masih melayang ke arah Long Chen. Jelas, orang ini sangat kuat sehingga Long Chen tidak bisa menangkapnya dari udara, jadi dia hanya bisa mengikatnya. Pria itu mengayunkan kakinya dengan putus asa dan berlari dengan liar, tetapi tubuhnya mundur dengan cepat. Kelihatannya konyol, tetapi tidak ada orang kuat yang hadir yang bisa tertawa, dan hanya ada kengerian dan ketakutan di mata mereka. Pria itu berteriak, dia takut, tetapi tidak peduli bagaimana dia berjuang, dia akhirnya jatuh ke tangan Long Chen. Ayah. Long Chen meraih pria itu, mendorong tombak lunas ke samping, dan dengan goyangan tangannya, enam belas mulut besar muncul, memukul dan mengutuk. Lari jika kamu tidak bisa mengalahkannya. Ini Long Yu, rumahmu. Bukankah seharusnya Anda bersumpah untuk melindungi tanah air Anda? Bukankah seharusnya Anda putus asa untuk melindungi keluarga Anda? Bagaimana dengan keberanianmu? Bagaimana dengan darahmu? Bagaimana dengan kebanggaan menjadi naga? Mengapa Anda berbicara dengan saya? Petik 2. Mulut besar Long Chen dicambuk dengan keras seolah-olah dia tidak menginginkan uang. Pria itu pingsan setelah dicambuk beberapa kali oleh Long Chen, dan tidak bisa menjawab Long Chen sama sekali. Persetan, bajingan, kamu benar-benar buta untuk semua darah naga ini. Long Chen sangat marah sehingga dia benar-benar ingin menghancurkannya sampai mati, tetapi orang ini hanya bodoh, bukan sifat jahat. Long Chen tidak bisa membunuhnya bahkan jika dia mau, jadi dia membuangnya seperti sampah. Orang-orang kuat yang hadir semuanya tercengang. Nada kebencian Long Chen terhadap besi dan baja membuat mereka bingung, dan mereka tidak tahu apakah harus mengambil tindakan atau melarikan diri. Saya yakin mereka tidak akan bisa memukulnya dengan satu tembakan, tetapi jika mereka melarikan diri, mereka akan merasakan kulit kepala mereka mati rasa setelah melihat pemukulan yang kejam dari pria itu. Kapan giliranmu menjadi sombong di Long Yu? Pada saat ini, terdengar teriakan dingin, dan begitu suara itu keluar, klan naga kuat yang hadir segera terangkat. Bab 5446, Chi Yun Xiao. Pengunjung itu mengenakan jubah merah dan memiliki rambut panjang berwarna merah menyala. Dia tinggi dan tinggi, dan ada rune berbentuk api di antara alisnya. Begitu orang ini tiba, murid naga yang tak terhitung jumlahnya bersorak, dan seseorang berteriak. Chi Yun Xiao ada di sini, mari kita lihat apakah orang ini bisa lebih arogan. Nama orang ini adalah Chi Yun Xiao, dan dia adalah pakar top klan Cilong. Klan Cilong adalah bangsawan di antara naga, dan darahnya mengandung kekuatan api yang mengerikan. Naga api dalam mitologi manusia mengacu pada naga merah, dan ras naga dipromosikan dari naga hijau, naga biru, naga emas, dan naga merah untuk menunjukkan proses dan tingkat transformasi mereka saat tubuh mereka berubah. Naga merah memiliki warna merah tua di Tian Sheng, dan merah adalah simbol bangsawan di antara klan naga. Begitu Chi Yun Xiao tiba, semua pembangkit tenaga Dragon Rache di tempat kejadian segera mendapatkan kembali semangat mereka, dan keberanian mereka berangsur-angsur tumbuh. Anak manusia, ah! Klan naga yang kuat berteriak. Akibatnya, sebelum dia selesai berbicara, dia berteriak. Ternyata Long Chen menendang batu seukuran kepalan tangan, mengenai mulut pria itu, dan langsung menghancurkan rahangnya. Kapan klan naga mulai meludah? Siapapun yang meludah lagi, akan kupenggal kepalanya. Long Chen berkata dengan dingin. Klan naga kuat yang hadir merasa ngeri, dan kesombongan mereka sebelumnya menghilang. Sebelum Chi Yun Xiao mengalahkan pria berpakaian hitam ini, mereka berencana untuk mengendalikan mulut mereka agar tidak ada kemalangan yang keluar dari mereka. Laporkan namamu, aku, Chi Yun Xiao, tidak akan menyerang bidak yang tidak dikenal. Chi Yun Xiao memandang Long Chen menegur orang itu, tidak peduli sama sekali, dan berkata dengan dingin. Nama belakang saya Long Dan dan nama saya Chen, kata Long Chen. Ketika Long Chen melaporkan namanya, orang-orang kuat yang hadir berseru. Apakah kamu Long Chen yang mereka bicarakan? Murid Chi Yun Xiao tiba-tiba menyusut. Dia belum pernah melihat Long Chen, tetapi dia pernah mendengar tentang Long Chen. Kedatangan Legion Darah Naga menyebabkan lebih banyak kekacauan di seluruh domain naga. Murid naga telah memprovokasi Legion Darah Naga berkali-kali, dan nama Long Chen telah disebutkan dalam kata-kata prajurit Darah Naga. Selain itu, klan Naga Putih juga menyebut Long Chen ke semua pusat kekuatan klan naga, karena Long Chen adalah pemimpin Legion Darah Naga dan orang dengan kekuatan naga terkuat. Klan Naga Putih mengambil Legion Darah Naga, menyinggung publik, dan mendukungnya dengan keras hanya untuk menunggu kedatangan Long Chen. Sekarang dia melihat pria berbaju hitam di depannya, semangat juang Chi Yun Xiao tiba-tiba bangkit. Jadi kamu Long Chen? Itu bagus, bukankah kamu bos dari Legion Darah Naga? Anda tampak sangat sombong, coba saya lihat hari ini, Anda adalah ras manusia kecil, bahkan jika Anda mendapatkan saya seberapa kuat esensi darah dari klan naga. Chi Yun Xiao mencibir dan berjalan menuju Long Chen. Bang-bang-bang. Setiap kali dia mengambil langkah, jejak kaki berwarna merah darah tertinggal di kehampaan. Begitu jejak itu muncul, nyala api naik, dan kehampaan dinyalakan olehnya. Suhu tinggi yang mengerikan mengamuk, dan banyak orang kuat di sekitarnya melarikan diri ketakutan. Mereka tahu betapa menakutkannya kekuatan Chi Yun Xiao, dan jika kekuatan api meletus, mereka semua akan terbakar. Ledakan. Saat Chi Yun Xiao bergerak maju, simbol api beredar di sekujur tubuhnya, dan nyala api yang ganas menelan langit. Di belakangnya, rolet takdir muncul, dan naga api naik dan mengaum di dalam. Api naga merah adalah salah satu api iblis terkuat di dunia. Dikatakan bahwa ketika dipraktekkan ke tingkat tertinggi, kekuatannya dapat menyaingi api langit peringkat ke-13 dalam daftar api langit. Api tak berujung naik dan menelan seluruh medan perang, dan Long Chen langsung terbungkus di dalamnya. Namun, menghadapi api tak berujung dari naga merah, Long Chen tetap acuh-ta'acuh, membiarkan nyala api naik tanpa perlawanan. Tunjukkan visimu dan tunjukkan kekuatan tempur terkuatmu. Jika kamu benar-benar kuat, aku mungkin mempertimbangkan untuk tidak membunuhmu. Chi Yun Xiao tidak segera bergerak, tetapi berteriak dengan keras. Dia mengira Long Chen kewalahan oleh kekuatan apinya, kehilangan kesempatan, dan bahkan tidak bisa memanggil penglihatan itu. Dia sengaja meredakan kekuatan nyala api untuk memberi Long Chen kesempatan untuk meningkatkan pernafasannya. Jantungnya tidak buruk, tapi otaknya agak bodoh. Long Chen menatap Chi Yun Xiao yang percaya diri dan berkata dengan enteng. Kata-kata tidak masuk akal Long Chen segera membuat Chi Yun Xiao marah. Long Chen, apakah kamu menyerah? Apakah kamu bahkan tidak memiliki keberanian untuk bertarung? Izinkan saya bertanya, di mana peringkat kekuatan Anda di Tianyuan Longyu ini? Long Chen bertanya balik. Dalam daftar kekuatan naga tiga tahun lalu, aku menduduki peringkat ke-97. Belakangan, alam naga berada dalam kekacauan, dan daftarnya juga kacau. Tidak ada yang mengelola Dragon Power Stone lagi. Tetapi sekarang basis kultivasi saya telah meningkat pesat dan kekuatan saya telah meningkat pesat. Saya seharusnya dapat menduduki peringkat 50 besar. Mengapa Anda menanyakan ini? Chi Yun Xiao berkata dengan tidak sabar. Batu kekuatan naga adalah batu khusus dari klan naga yang mengukur kemurnian dan energi darah. Namun, batu uji ini hanya digunakan untuk menguji darah, dan tidak dapat mengukur kekuatan tempur seseorang yang sebenarnya. Bukannya orang dengan garis keturunan yang kuat harus kuat, dan bukan orang dengan garis keturunan yang lemah pasti lemah. Beberapa orang memiliki garis keturunan yang kuat, tetapi mereka bodoh, malas, dan miskin pemahaman. Bagaimanapun, mereka hanyalah sepotong sampah yang menunggu untuk mati. Adapun beberapa orang, bakat mereka tidak terlalu bagus, tetapi untuk mengejar kekuatan tempur yang lebih kuat, mereka telah membawa potensi mereka ke titik ekstrim, dan kekuatan tempur mereka sangat mencengangkan. Begitu Long Chen mendengar batu Long Li, dia melihat ke arah Chi Yun Xiao lagi, menggelengkan kepalanya dan berkata, bakatnya tidak buruk, tetapi orang terlalu bodoh. Jika Anda bertarung sampai mati, dengan kekuatan Anda, Anda dapat menempati peringkat di antara 500 teratas. Ini sudah sangat membara, dan Anda masih berada di 50 teratas gelombang Anda benar-benar tahu bagaimana menghibur diri sendiri. Anda. Chi Yun Xiao sangat marah hingga dia hampir tidak bisa bernapas mendengar kata-kata Long Chen. Dia meraung. Kamu adalah ras manusia, kualifikasi apa yang kamu miliki untuk membicarakannya, kamu tidak tahu apa-apa tentang ras nagaku. Karena Anda tidak melakukan yang terbaik, jangan salahkan saya karena tidak memberi Anda kesempatan. Chi Yun Xiao menjadi tidak sabar. Melihat Long Chen tidak menunjukkan nafasnya, dia melambaikan tangannya yang besar dan meraihnya ke udara. Simbol api tak berujung di ruang angkasa berkumpul untuk membentuk tombak api sepanjang 100 mil. Berdengung. Tombak api menembus kehampaan, dan dengan ledakan sonic yang menusuk, ia melesat menuju Long Chen. Patah. Dengan lambayan tangan Long Chen, tombak yang menyala itu dihancurkan oleh telapak tangan Long Chen. Pernyataan yang meremehkan itu mengejutkan semua orang kuat di antara hadirin. Jika kamu bahkan tidak bisa masuk dalam 500 teratas, kamu tidak memenuhi syarat untuk bertarung denganku. Anda sebaiknya menyingkir, agar tidak dipukuli, itu tidak sepadan. Kata Long Chen, melangkah maju, mengabaikan api mengepul Ciyun Xiao. Anda gila. Keheranan Ciyun Xiao berubah menjadi kemarahan. Dia meraung, dan api di sekujur tubuhnya terbakar dengan cepat. Dengan satu langkah, dia bergegas menuju Long Chen seperti sambaran petir, dan meninjunya. Panggilan. Namun, yang mengejutkannya adalah sosok Long Chen menghilang di tempat ketika dia memukulnya, dan ekspresinya berubah drastis. Pada saat ini, sosok Long Chen muncul di depannya lagi. kecepatan Long Chen secepat hantu, dan tidak ada yang melihat bagaimana dia pergi atau kembali. Namun, orang-orang hanya melihat bahwa Long Chen mengulurkan tangan kanannya, menggenggam pantatnya dengan jari ibunya, mengarah ke dahi Ciyun Xiao yang cerah, dan ketika dia naik, terdengar ledakan otak yang keras. Ledakan. Dengan keras, Ciyun Xiao berguling keluar, merobohkan beberapa lubang besar di tanah, dan terbang puluhan ribu mil jauhnya. Pada saat itu, seluruh dunia jatuh ke dalam keheningan yang mematikan. Bab 5447, Anda tidak memenuhi syarat. Keruntuhan otak seperti orang dewasa bermain dengan seorang anak, tetapi kekuatan pukulan ini sangat menakutkan. Orang-orang melihat ke arah Ciyun Xiao yang berjuang untuk berdiri dalam nyala api tak berujung di kejauhan, dan melihat gumpalan seukuran telur membengkak di dahinya yang mengkilap. Tas besar itu terlihat sangat menonjol, sangat mencolok, dan sangat lucu, tetapi tidak ada yang menganggapnya lucu. Di mata orang-orang, hanya ada kejutan yang dalam. Dalam beberapa tahun terakhir, Ciyun Xiao sangat aktif di seluruh alam naga. Bahkan jika dia belum pernah bertemu dengannya, dia telah mendengar namanya. Yang disebut orang yang layak di bawah reputasi, kekuatan Ciyun Xiao sangat kuat, kecuali beberapa monster yang tidak berani dia provokasi, dia hampir berjalan menyamping di domain naga. Tapi hari ini dia dianiaya di depan umum, dan semua orang terpana, tidak hanya mereka tertegun, Ciyun Xiao menyentuh sanggul besar di kepalanya, merasakan kesemutan yang panas, dia terkejut dan marah. Beraninya kau mempermainkanku. Ciyun Xiao sangat marah untuk sementara waktu. Apakah ini mempermainkanmu? Jika saya tidak berpikir Anda tidak terlalu buruk, saya akan menamparkan Anda sejak lama. Jangan pelit dan bertingkah seperti anak baik, Long Chen berkata dengan ringan, dan terus berjalan maju selangkah demi selangkah. Ledakan Ciyun Xiao sangat marah sehingga dia tidak menyimpannya lagi. Dalam visi takdir di belakangnya, suara nyanyian naga terdengar keras, dan kekuatan api di sekelilingnya melonjak ke langit dan langsung menuju ke langit. Dia membuka tangannya yang besar, dan sebuah pisau panjang berwarna merah muncul di tangannya. Dengan pisau panjang di tangannya, api tak berujung mengalir di pisau panjang itu, dan pisau itu melintasi langit dan memotong ke arah Long Chen. Ledakan Long Chen mengayunkan tombak lunas di tangannya, dan terdengar ledakan, dua prajurit dewa bertabrakan, bumi berguncang, dan rune api tak berujung tersebar di seluruh dunia, seperti kembang api yang cerah mekar, menelan alam semesta. Boom-boom-boom. Long Chen memegang tombak lunas dan memblokir pukulan penuh Ciyun Xiao. Yang membuat semua orang ngeri, Long Chen terus berjalan dan mendorong Ciyun Xiao ke depan. Menginjak tanah, raungan keras meletus. Orang-orang tercengang, dan pada saat ini mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Ciyun Xiao jauh dari kekuatan Long Chen. Ciyun Xiao telah memanggil sebuah visi dan menggunakan api hidupnya, tetapi Long Chen selalu melawan dengan kekuatan fisiknya, dan penilaian telah diputuskan. Yang satu habis-habisan, yang lain meremehkan, keduanya sama sekali tidak berada pada level yang sama, bahkan jika mereka tidak mau menerimanya, mereka harus menerimanya. Apakah semua kekuatan klan naga digunakan untuk gesekan internal? Anda memiliki seluruh tubuh kekuatan, tetapi Anda tidak tahu bagaimana menggunakannya. Kamu terlalu tidak berguna. Tombak lunas Long Chen menekan pisau panjang lawan, mendorong Ciyun Xiao kembali berulang kali. Ciyun Xiao terkejut dan marah, tombak lunas di tangan Long Chen meraung dan meledak, dan jiwa naga bergerak. Pisau panjang di tangan Ciyun Xiao adalah senjata ilahi yang diwariskan dari klan Cilong, dan ada juga jiwa naga yang melekat padanya. Jelas bisa merasakan penghinaan dan ejekan dari tombak panjang. Dihancurkan otaknya oleh Long Chen dan diejek oleh senjata, yang paling penting adalah banyak orang melihat semua ini, dan dia menjadi gila. Diam, Ciyun Xiao meraung dengan marah. Roda roulet takdir di belakang Ciyun Xiao berputar dengan cepat, dan kekuatan api melonjak seperti air pasang, dan itu telah berubah dari keadaan gas menjadi keadaan cair. Jelas, Ciyun Xiao benar-benar marah, dan menyuntikkan kekuatan darah naga ke dalam api, yang merupakan bentuk penyamaran. Bakar esensi dan darah untuk meningkatkan kekuatan Anda. Suhu tinggi yang menakutkan melelekan bumi dan membakar langit. Namun, nyala api yang mengerikan ini masih tidak bisa berbuat apa-apa pada Long Chen. Pada pakaian hitam Long Chen, ada rune api sporadis yang berkedip-kedip, yang merupakan kekuatan yang diberikan Huolingar pada Long Chen, sehingga pakaian Long Chen tidak akan bisa bertahan. Saya harus mengatakan bahwa Ciyun Xiao cukup menyedihkan. Semua kekuatannya tercermin dalam nyala api yang mengerikan. Jika dia adalah orang kuat biasa, dia harus mati-matian berurusan dengan kekuatan apinya. Namun, nyala api semacam ini tidak berharga di depan Long Chen. Dengan Huolingar, penguasa tertinggi pengendalian api, kekuatan nyala api ini bahkan tidak bisa menimbulkan gelombang di depannya. Karena Ciyun Xiao berfokus pada menumbuhkan kekuatan api, dia tidak terlalu memperhatikan kekuatan tubuh fisik, dan benar-benar hancur dalam hal kekuatan. Tidak peduli seberapa keras dia berusaha, dia selalu didorong oleh Long Chen. Meskipun kakinya diluruskan, dia tetap berjalan mundur, dan tanah dibajak olehnya menjadi parit yang panjang dan dalam. Ledakan darah naga merah Ciyun Xiao meraung, dan kekuatan seluruh tubuhnya meledak dalam sekejap. Tiba-tiba, terjadi ledakan yang mengejutkan. Pisau panjang Ciyun Xiao tiba-tiba terdorong ke depan. Kilatan Ciyun Xiao mengambil kesempatan untuk mundur, dia berdiri di atas kehampaan, matanya merah, sudut mulutnya berdarah, dan wajahnya penuh keganasan. Pada saat ini, dia sudah jatuh ke dalam kegilaan. Berdengung. Dia mengarahkan pedang panjangnya ke langit, api bergulung di sekujur tubuhnya, pandangan di belakangnya terus berputar, dan aura pembunuh yang ganas memancar. Apakah dia gila? Seseorang berseru bahwa Ciyun Xiao menjadi gila, dan bahkan membakar kekuatan kristal naga untuk menempelkan penglihatan ke pisau panjang. Dengan cara ini, bahkan jika dia menang, dia akan setengah cacat. Panggilan. Namun, saat dia mengumpulkan kekuatan, kehampaan berputar, dan tombak lunas telah mencapai tenggorokannya. Apa? Orang-orang ngeri, tidak ada yang melihat bagaimana Longchen bergerak, mereka segera menahan Ciyun Xiao, selama tombak lunas Longchen bergerak maju sedikit, itu akan bisa menembus tenggorokan Ciyun Xiao. Pada saat itu, Ciyun Xiao benar-benar terpana dan menghentikan semua gerakan, karena dia merasakan niat membunuh yang dingin menutupi dirinya, keringat di dahinya mengalir perlahan, itu adalah pertama kalinya dalam hidupnya dia begitu dekat dengan kematian. Gulu. Ciyun Xiao menelan seteguk air liur dengan susah payah gelombang di matanya, warna ketakutan akhirnya muncul. Kamu tidak yakin bahwa kamu bodoh? Dengan kekuatanmu, apalagi kristal naga yang terbakar, bahkan kristal naga yang meledak sendiri tidak bisa menyakitiku sedikitpun. Anda bahkan tidak memiliki penilaian yang jelas tentang kekuatan lawan, jadi Anda dengan gegabu menggunakan taktik melukai diri sendiri, apakah menurut Anda Anda bodoh? Long Chen memandang Ciyun Xiao dan berkata, Ciyun Xiao berkeringat dingin dan tidak berani mengatakan sepatah katapun. Pada saat ini, hidupnya ada di tangan Long Chen. Jika Long Chen ingin membunuhnya, tidak ada yang bisa menghentikannya. Bahkan jika kamu ingin mati bersama orang lain, setidaknya kamu harus memiliki kualifikasi untuk menantang pihak lain, dan apakah kamu memilikinya? Long Chen berkata dengan dingin. Tidak. Pada saat ini, Ciyun Xiao seperti bola kempis, benar-benar layu, dan tidak lagi memiliki kepercayaan diri seperti sebelumnya. Panggilan. Long Chen mencabut tombak tulang, bahkan tanpa melihat Ciyun Xiao, dia terus berjalan jauh ke dalam domain naga. Ciyun Xiao mendapatkan kembali hidupnya dan terkejut. Melihat kepergian Long Chen, dia mengertakkan gigi dan berteriak keras. Bisakah aku bergaul denganmu? Begitu Ciyun Xiao mengatakan ini, banyak orang tampak terkejut. Ciyun Xiao begitu yakin. Kamu tidak memenuhi syarat. Namun, jawaban Long Chen mengejutkan Ciyun Xiao seolah disambar petir, dan wajahnya berubah pucat. Hahaha, Ciyun Xiao, idiot, kamu bahkan tidak ingin menjadi anjing orang lain. Aku akan membunuhnya sekarang, dan kemudian kamu bisa menjadi anjingku. Pada saat ini, Tawa Arogan datang, seorang pria kuat yang ditutupi sisik naga hitam bergegas menuju Long Chen seperti kilat hitam. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia meninju wajah Long Chen hingga hancur. Persetan denganmu. Patah. Namun, pria itu baru saja tiba di depan Long Chen, dan sebelum orang bisa mengerti apa yang sedang terjadi, Long Chen menamparkan wajah pria itu, dan pria itu terbang lebih cepat daripada saat dia bergegas. Bab 5.448 banding satu pukulan yang tak tertahankan. Ini Wu Yifeng. Melihat sosok yang terbang terbalik, seseorang berteriak, jelas mengenali identitasnya. Wu Yifeng, arogan dari klan Olong, kuat, mendominasi, dan kejam. Hanya sedikit orang yang mau memprovokasi dia. Sekuat Chi Yun Xiao, dia menderita kerugian besar di tangannya dan selalu dianggap memalukan olehnya. Namun, kekuatan Chi Yun Xiao telah meningkat pesat dalam dua tahun terakhir, tetapi dia tidak pernah memiliki keberanian untuk menantang Wu Yifeng. Ciri-ciri keluarga Olong adalah liar dan mendominasi, tetapi mereka berpikiran tunggal dan tidak terlalu pintar, sehingga sulit untuk memikul tanggung jawab besar. Sekalipun itu hal yang sangat sederhana, mereka sering mengacau, sehingga kata benda seperti kejadian Olong dan kejadian Olong sering muncul di kalangan masyarakat untuk menggambarkan beberapa kesalahpahaman atau kesalahan bodoh. Olong adalah cabang naga hitam, tetapi sisiknya berwarna hitam, tetapi kusam, seperti noda tinta. Mereka memiliki kekuatan kegelapan, tapi mereka tidak semurni naga hitam. Jadi, di mata klan naga besar, klan Olong umumnya adalah sekelompok pemuda yang terpana yang tidak akan memegang posisi apapun. Paling-paling, mereka hanya bisa menjadi preman, bahkan pengawal. Namun, Wu Yifeng ini memang kuat. Kekuatan gelapnya dapat menahan Chi Yun Xiao sampai batas tertentu. Di saat yang sama, ia memiliki tubuh yang kuat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Bahkan jika kekuatannya meningkat pesat, Chi Yun Xiao tahu bahwa dia bukanlah lawannya. Hanya saja tidak ada yang mengira Chi Yun Xiao telah menggunakan dua trik dengan Long Chen dan Wu Yifeng, yang lebih kuat dari Chi Yun Xiao, bahkan tidak memiliki kesempatan untuk bergerak, jadi dia ditampar oleh Long Chen. Tamparan Long Chen terlihat ringan dan tidak cepat, tapi entah kenapa, Wu Yifeng tidak bisa mengelak. Saat Long Chen menembak, waktu terasa melambat. Semua orang bisa melihat proses Long Chen menembak dan memukul Wu Yifeng dengan jelas, tapi Wu Yifeng sepertinya tidak memperhatikan apapun. Ditarik. Ledakan. Dengan keras, Wu Yifeng dikirim terbang oleh tamparan Long Chen, dan terbanting ke tanah dengan keras, menyebabkan kawah besar pecah ke tanah. Bunuh aku. Apakah Anda memiliki kualifikasi? Long Chen mendengus dingin, dan ketika kata-kata itu jatuh, pria itu menghilang di tempat, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah datang ke lubang besar dan menendangnya. Kecepatan Long Chen terlalu cepat, gerakannya seperti berteleportasi, dan dia tidak memberi waktu pada Wu Yifeng untuk bereaksi. Ketika Wu Yifeng baru saja pulih dari tamparan Long Chen, dia melihat tendangan Long Chen jatuh. Dia meraung, menyilangkan tangan di depan dada. Ledakan. Tanah bergetar hebat, dan ketika orang melihat lubang besar itu, lubang itu mengembang sepuluh kali lipat dalam sekejap. Ledakan. Diikuti oleh ledakan lain, tanah meledak di kejauhan, dan sesosok muncul dari tanah. Ufff! Orang yang terbang keluar menyemburkan darah. Orang-orang berseru bahwa orang yang terbang adalah Wu Yifeng, dan orang-orang menyadari bahwa Wu Yifeng diusir oleh Long Chen. Ufff! Tiba-tiba dalam kehampaan, cahaya putih ilahi menyala, tombak lunas menembus alis Wu Yifeng, seluruh tubuh Wu Yifeng bergetar hebat, dan napasnya menghilang dengan cepat. Panggilan. Long Chen berdiri di atas kehampaan, dan tombak lunas terbang kembali ke tangannya. Gerakan Long Chen bersih dan rapi, tanpa jejak kecerobohan. Berdengung. Tombak lunas di tangan Long Chen terus berkedip, dan darah hitam yang ternoda di atasnya langsung berubah menjadi asap tipis, dan tombak lunas itu sepertinya sangat tidak menyukai darah Wu Yifeng. Celepuk. Pada saat ini, tubuh Wu Yifeng jatuh dari kehampaan ke tanah, dan Wu Yifeng, yang memiliki reputasi besar di alam naga, mati begitu saja. Semua pembangkit tenaga listrik di lapangan ketakutan, dan Chi Yun Xiao sangat ketakutan sehingga wajahnya menjadi pucat. Dia masih sedikit tidak yakin dengan dua gerakan sebelumnya melawan Long Chen. Sekarang dia mengerti betapa besar jarak antara dirinya dan Long Chen. Dia sekuat Wu Yifeng di depan Long Chen, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk melawan. Siapa dia? Betapa beruntungnya dia masih hidup. Panggilan. Long Chen membawa tombak lunas dan berjalan menuju inti alam naga selangkah demi selangkah. Pada saat ini, pria kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas ke arahnya. Mereka kebetulan melihat adegan di mana Wu Yifeng ditembak dan dibunuh oleh Long Chen Fei. Mereka benar-benar terpana, dan mata mereka penuh ketakutan. Namun, melihat ketakutan di mata mereka, kemarahan Long Chen meningkat, dan emosi membenci besi dan baja membuatnya ingin membunuh semua orang ini. Jika Long Chen adalah musuh klan naga, kelompok yang disebut elit klan naga ini, penerus masa depan, bahkan tidak memiliki keberanian untuk mengayunkan pisau ke arahnya. Ah! Pada saat ini, desahan tak berdaya mencapai telinga Long Chen. Itu adalah desahan kaisar naga kekacauan. Dalam desahan ini, ada kekecewaan yang mendalam. Jelas, itu melihat pemandangan yang membuatnya sedih di mata Long Chen. Gulungan. Mendengar desahan kaisar naga kekacauan, hati Long Chen terasa seperti ada pisau yang dipelintir. Seberapa bangga kaisar naga kekacauan? Bagaimana mungkin ada sekelompok keturunan yang tidak layak? Raungan Long Chen mengguncang langit, dan dia mengucapkannya dengan kekuatan supernatural Long Xiao Jiutian. Ledakan. Gelombang suara bergulir meletus, kehampaan terkoyak, dan berbagai cara terkoyak. Murid naga yang berdiri di depan Long Chen langsung terguncang oleh gelombang udara, dan darah mengalir deras, dan kebanyakan dari mereka pingsan karena shock. Long Chen menunjukkan belas kasihan, jika tidak, jika dia pecah dengan seluruh kekuatannya, semua orang ini akan terkejut sampai mati. Raungan Long Chen langsung menuju ke langit, menghancurkan awan ke segala arah, menyebabkan bintang-bintang di langit bergoyang karena raungan ini, suara Long Chen menyebar ke seluruh alam naga, dan alam naga yang besar dikelilingi oleh raungan ini gelombang menggigil. Raungan ini tidak hanya mengandung kekuatan supernatural garis keturunan Long Chen, tetapi juga mengungkapkan kemarahan dan kesedihan kaisar naga kekacauan. Suara itu langsung masuk ke dalam jiwa setiap orang kuat naga, membuat mereka merasa gemetar. Ratusan ribu orang kuat pingsan karena raungan Long Chen, dan Long Chen baru saja melangkah maju, menginjak tubuh orang-orang ini. Siapa yang berani membobol alam nagaku? Apakah ini menipuku bahwa tidak ada seorang pun yang tersisa di alam nagaku? Pada saat ini, raungan datang, dan suaranya sangat keras sehingga itu adalah kaisar sembilan urat. Dia yang paling dekat ke sini, dan dia yang pertama datang ke sini. Ketika dia melihat bahwa Long Chen hanyalah ras manusia, ras naga yang tak terhitung jumlahnya murid itu berbaring di kakinya, tiba-tiba marah, dengan lima jari seperti kait, dia meraih dan jatuh di udara. Berdengung. Cakar naga besar muncul di sekitar Long Chen, langsung menutupi Long Chen. Apakah kamu masih menggertaku karena tidak ada seorang pun di Long Yu? Kentut apa yang kamu lihat? Naga yang bermartabat sudah mulai berbicara dengan nada manusia. Seberapa jauh Long Yu jatuh? Alis pedang Long Chen terbalik, dan dia menusuk tombak lunas di tangannya. Di tombak lunas, Rune mengalir, nyanyian naga mengguncang langit, dan cahaya ilahi yang tajam ditembakkan. Ledakan. Cakar naga tertembus oleh tembakan, dan cahaya ilahi menusuk lurus ke arah sesepuh naga. Pria klan naga tua itu terkejut, sisik naga emas muncul di tangannya yang besar, dan dia menamparkan cahaya ilahi. Dengan keras, cahaya ilahi itu hancur, dan lengannya mati rasa karena keterkejutan, dia tidak dapat membantu. Merasa kaget, bagaimana mungkin seorang suci manusia kecil memiliki kekuatan yang begitu menakutkan. Uff. Namun, saat dia menghancurkan cahaya dewa kemasan, tombak lunas itu menusup dadanya dengan keras seperti taring ular berbisa. Apa? Bab 5449, Kepala Naga Putih. Orang-orang Neri, itu adalah Kaisar Sembilan Vena, dengan kidan darah di seluruh langit, tetapi di depan Longchen, dia masih tidak dapat bertahan bahkan satu gerakan pun. Tampaknya penurunan klan naga belum satu atau dua hari. Bahkan orang tua sepertimu bahkan tidak memiliki sedikit rasa berkelahi. Pantas saja generasinya tidak sebaik generasinya. Wajahnya suram dan asli. Orang tua itu terkejut dan marah. Dia dikejutkan oleh serangan balik tajam Longchen sebelumnya. Dia tidak pernah berpikir bahwa pukulan Longchen berikutnya akan datang begitu cepat, dan dia tidak bisa bereaksi sama sekali. Jika kamu ingin membunuhku, bunuh aku. Terima kasih kembali. Jangan mempermalukan klan nagaku. Huff, jika kamu membunuhku, aku ingin melihat bagaimana kamu keluar dari alam naga hidup-hidup. Pria tua itu berkata dengan marah. Mengancam saya, maka kamu akan terpenuhi. Orang tua ini memiliki sedikit tulang punggung, tetapi nadanya yang mengancam segera membuat Longchen marah, dan Rune ditombak menyala. Longchen tidak mau. Pada saat ini, suara cemas datang. Longchen sangat akrab dengan suara itu. Longchen melihat Bai Ying Sui dikejauhan dalam sekejap. Selain Bai Ying Sui, ada banyak orang kuat dari klan Bai Long. Pada saat yang sama, Longchen juga melihat wajah-wajah yang dikenalnya itu. Bos. Ketika mereka melihat Longchen, mata Guoran, Guyang, Bai Xiaole dan yang lainnya semuanya memerah. Terakhir kali, ketika mereka menemukan lowongan berambut perak, semua orang terbunuh. Mereka sama sekali bukan lawan. Mereka selalu mengkhawatirkan keselamatan Longchen. Keberadaan yang menakutkan seperti itu bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi Longchen. Meskipun Patriar Klan Bai Long diam-diam mengungkapkan kepada mereka bahwa Longchen aman dan sehat, mereka masih khawatir. Sekarang saya dapat melihat bahwa Longchen memegang tombak lunas dan membawa kaisar sembilan urat. Ratusan ribu murid naga terbaring di sana di bawah kakinya. Saya sangat senang sampai air mata akan turun. Bai Shishi terus mengatakan pada dirinya sendiri untuk tidak menangis dan tidak malu, tapi air matanya masih tidak bisa berhenti mengalir. Wanita berbeda dengan pria. Wanita memiliki lebih banyak pemikiran. Dia lebih mengkhawatirkan Longchen daripada orang lain. Seringkali, dia tidak bisa tidak berpikir liar. Melihat kembalinya Longchen sekarang, dia menutupi bibir ceri dengan tangan giyok. Air matanya seperti mutiara yang pecah. Satu-satunya hal yang bisa dia lakukan adalah menahan diri agar tidak menangis. Ketika dia melihat kerumunan, hati Longchen menghangat, dan sebagian besar amarah dan aura pembunuh di hatinya menghilang dalam sekejap. Ketika dia melihat Bai Shishi menangis dengan sedihnya, Longchen merasa lebih tertekan. Teman kecil Longchen, tolong hentikan. Jika ada sesuatu, ayo bicara dengan Klan Hui. Saat ini, seorang lelaki tua keluar dari Klan Bai Long. Pengunjungnya tidak tinggi, pendek dan gemuk, dan dia sangat ramah. Dia sama sekali tidak terlihat seperti tuan, tetapi terlihat seperti keluarga kaya di luar halaman. Namun, orang ini adalah kaisar naga setengah langkah asli. Kekuatannya benar-benar tidak dapat diprediksi, tetapi dia tidak memberikan tekanan sama sekali kepada orang-orang. Dia adalah penatua yang baik hati dengan afinitas yang sangat kuat. Percayalah padanya tanpa syarat. Orang ini sangat kuat, tetapi kekuatannya tidak digunakan untuk membunuh, sehingga orang tidak dapat merasakan ancamannya. Longchen, izinkan saya memperkenalkan Anda, ini adalah patriark dari Klan Naga Putih di wilayah Naga Tianyuan. Bai Ying Sui buru-buru memperkenalkan Longchen. Anda beruntung. Longchen melirik lelaki tua di tombak lunas, mendengus dingin, mengayunkan tombak, dan lelaki tua itu segera terbang keluar. Gu Yang, hadiah untukmu. Tombak lunas di tangan Longchen berputar dalam kehampaan, lolos dari tangan besar Longchen, dan terbang menuju Gu Yang seperti kilat putih. Patah. Ketika Gu Yang menangkap tombak lunas, dia langsung merasakan hubungan daging dan darah dengan tombak lunas, dan pada saat yang sama, dia juga merasakan kengerian tombak lunas. Terima kasih, Bos. Gu Yang berteriak kegirangan, dia tidak menyangka Longchen akan memberinya senjata ilahi yang begitu menakutkan. Melihat tombak lunas di tangan Gu Yang, meskipun semua orang tidak tahu asal-usul tombak lunas, mereka semua berpengetahuan luas dan tahu bahwa tombak lunas ini jelas merupakan senjata ajaib yang langka. Bos, apakah Anda punya satu untuk saya? Bai Xiaole menatap dengan rakus. Akibatnya, kepala Bai Sisi terbentur saat dia berbicara. Anak ini tidak peduli dengan kesempatan ketika dia berbicara. Bai Ying Sui memperkenalkan Patriar Klan Bai Long ke Longchen. Tampaknya terlalu tidak sopan bagi Anda untuk menyelah saat ini. Longchen memberikan tombak lunas kepada Gu Yang, mengatupkan kedua tangannya, dan memberi hormat. Temui para senior. Sama-sama, Longchen, ini bukan tempat untuk berbicara, ikuti aku kembali ke Klan Naga Putih. Patriar Klan Naga Putih tampak sedikit cemas, dan dia tahu bahwa jika dia tidak segera pergi, dia tidak akan bisa pergi untuk sementara waktu. Jika kamu ingin pergi, pergilah bermimpi. Pada saat ini, teriakan dingin datang, dan seorang lelaki tua berwajah hitam datang dengan pria kuat yang tak terhitung jumlahnya. Mereka mengancam dan membunuh, dan pemimpinnya juga adalah Kaisar Naga setengah langkah. Bergerak, menatap mata Longchen, sepertinya dia ingin mencabik-cabik Longchen. Ini adalah Patriar dari Klan Olong, dan dia adalah kakek Wu Yifeng. Ketika dia mengetahui bahwa cucunya telah dibunuh, dia sangat marah. Longchen dikepung. Bunuh cucu tertuaku, apakah kamu tahu apa yang harus kamu lakukan? Patriar Klan Wulong tidak memandang Patriar Klan Bailong, dia menatap Longchen dan berteriak tajam. Tentu saja, jawaban Longchen sangat mudah. Gelombang lalu bunuh diri. Patriar dari Klan Olong berkata dengan dingin. Sepertinya kamu salah paham denganku. Aku membunuh cucumu. Ini sangat salah. Dia terlalu kesepian di jalan Huangkuan sendirian. Mengapa saya tidak mengirim Anda ke bawah untuk menemaninya? Longchen memandang melihat Patriar Klan Wulong, dia berkata dengan tenang. Mendengar kata-kata Longchen yang mendominasi dan sombong, darah para prajurit darah naga melonjak. Ini bosnya. Berapa banyak orang di dunia ini yang bisa mengucapkan kata keterangan kebanggaan ini? Kamu mencari kematian. Patriar Klan Olong meraum dengan marah, dan paksaan milik Raja Naga setengah langkah langsung mekar, dan aura sengit langsung mengunci Longchen. Menghadapi paksaan dari Patriar Klan Olong, Longchen membuka tangan besarnya dan perlahan menggenggam gagang tulang naga Si Iwe di belakangnya. Suaranya dingin, seperti bisikan kematian. Orang bodoh, saya bersedia memberinya kesempatan. Orang jahat, saya akan membunuh mereka satu persatu. Adapun orang bodoh dan jahat sepertimu, ketika bertemu denganku, kamu hanya bisa mengatakan bahwa waktumu telah tiba, dan Tuhan akan menerimamu. Petik 2. Manusia bodoh, kamu tidak tahu ketinggian langit dan bumi. Jika yang lain bubar, siapapun yang berani menghentikan saya membalas cucu saya adalah musuh Klan Olong saya, dan dia akan dibunuh. Patriar Klan Olong berteriak dengan marah. Hula. Ratusan ribu orang kuat dari Klan Olong berdiri di depan Klan Bailong dengan senjata di tangan mereka sejenak. Kata-kata kepala Klan Olong dimaksudkan untuk Klan Bailong. Patriar Klan Olong membalaskan dendam cucunya karena suatu alasan. Jika Klan Bailong mengambil tindakan, itu sama saja dengan menempa perseteruan maut dengan Klan Olong. Patriar Klan Bailong menggelengkan kepalanya dan hendak berbicara ketika tiba-tiba seseorang berdiri. Bos, berikan orang ini kepadaku. Bab 5450, terlalu banyak untuk ditipu. Tidak ada yang menyangka Gu Yang keluar saat ini, memegang tombak lunas, mengabaikan paksaan kepala Klan Olong dan berjalan ke medan perang. Awalnya seseorang melihat Gu Yang berjalan keluar dan seorang kaisar berurat enam dari Klan Olong menghalangi jalannya, tetapi Gu Yang muncul di belakangnya dalam sekejap dengan kecepatan yang tak tertandingi. Long Chen melihat gerak kaki Gu Yang dan mau tidak mau matanya berbinar. Kekuatan orang ini telah meningkat pesat. Seharusnya jiwa naga di tubuhnya yang banyak mengajarinya. Pihak lain adalah kaisar naga setengah langkah, penuh darah dan paksaan yang luar biasa. Awalnya, Long Chen khawatir menyerahkannya kepada Gu Yang, tetapi setelah Gu Yang menunjukkan tangannya, Long Chen perlahan melonggarkan cengkramannya. Tangan besar ke LCIW. Melihat tindakan Long Chen, Gu Yang sangat gembira. Dia melihat kepala Klan Wolong dan mencibir. Old Deng, kalian Klan Olong adalah anjing dari Klan Yinglong. Anda dapat menggigit siapapun yang mereka suruh untuk Anda gigit. Di masa lalu, Anda menggigit dan membentak kami, dan kami tidak repot-repot berbicara dengan Anda. Itu karena bos tidak ada di sini, dan kami tidak ingin menjadi besar, tetapi itu bukan karena kami takut padamu. Anda mengirim sekelompok bajingan kecil untuk pamer di depan Klan Bailong sepanjang hari. Saya telah mentolerir Anda untuk waktu yang lama. Dengan kebajikan Anda, Anda ingin menantang bos saya. Anda menganggap diri Anda terlalu serius. Petik 2. Semakin banyak Gu Yang berbicara, semakin marah dia. Pada akhirnya, dia mulai menggertakan giginya. Long Chen melihat penampilan Gu Yang, lalu melihat wajah para prajurit Darah Naga. Di sini, Legiun Darah Naga tampaknya sangat menderita. Ternyata Legiun Darah Naga datang ke sini untuk melindungi Klan Naga yang kuat sepanjang jalan, yang mengejutkan seluruh Long Yu pada saat itu, tetapi yang tidak diharapkan oleh Gu Yang dan yang lainnya adalah bahwa sikap Long Yu sangat mengecewakan. Mereka pertama kali meragukan identitas orang-orang tersebut. Patriar Klan Naga di luar hutan belantara langsung digeledah oleh mereka secara paksa. Setelah mereka mengetahui bahwa mereka tidak berbohong, mereka dengan enggan menerimanya. Namun, mereka menerima Klan Naga yang kuat, tetapi tidak menerima Legiun Darah Naga. Yang disebut penarikan paksa adalah membunuh mereka dan menguras Darah Naga. Pada saat itu, seluruh Legiun Darah Naga benar-benar marah. Sebelumnya, Domain Naga Tianyuan yang kuat secara paksa mencari jiwa naga liar, dan mereka tidak tahan lagi. Legiun Darah Naga mengawal Klan Naga yang kuat sampai ke sini. Setelah melalui kesulitan yang tak terhitung, mereka membunuh monster yang tak terhitung jumlahnya dan lolos dari kematian beberapa kali. Ali-ali berterima kasih, pihak lain ingin mengambil darah mereka. Pada saat itu, Legiun Darah Naga benar-benar marah dan bersiap untuk membunuh. Bahkan jika Long Chen tidak ada, mereka pasti tidak akan mampu menanggung penghinaan seperti itu. Untungnya, pada saat kritis, Klan Bailong datang dan mencoba yang terbaik untuk menyelamatkan semua orang. Alhasil, ulah Klan Bailong langsung menimbulkan ketidakpuasan Klan lain. Namun, Klan Bailong, yang selalu menjadi pembawa damai, secara mengejutkan sangat tangguh kali ini, dan langsung melepaskan kata-kata kasar mereka, jika ada yang mempersulit Legiun Darah Naga, Klan Bailong akan bertarung sampai mati sampai orang terakhir. Sikap Klan Naga Putih mengejutkan semua orang ini. Dalam kesan mereka, Klan Naga Putih tidak pernah menunjukkan taring mereka. Untuk sementara, mereka tidak tahu harus berbuat apa. Klan Naga Putih memanfaatkan kebodohan mereka dan langsung mengambil Legiun Darah Naga. Setelah kembali ke Klan Naga Putih, Klan Naga Putih segera memasuki keadaan perang. Penampilan Patriar Klan Naga Putih secara pribadi meminta maaf kepada para prajurit Darah Naga. Dia berjanji untuk melindungi keselamatan semua orang, membiarkan semua orang merasa dirudikan, dan beristirahat di sini sementara, menunggu Long Chen kembali. Sikap Klan Naga Putih membuat semua orang merasa jauh lebih nyaman. Namun, pembangkit tenaga listrik alam naga di sekitarnya tampaknya telah sadar pada saat ini, dan bergabung untuk menekan Klan Naga Putih, menuntut agar Klan Naga Putih menyerah. Tapi sikap Klan Bailong sangat tumpul, dan tujuannya bahkan lebih jelas. Apakah Anda menginginkan orang? Tidak masalah, berjalanlah di atas mayat kita. Klan Naga Putih bersumpah untuk melindungi Legiun Darah Naga sampai mati. Ketika pihak lain melihat bahwa Klan Naga Putih benar-benar habis-habisan, mereka langsung merasa sangat merepotkan. Meski kekuatan tempur Klan Naga Putih tidak terlalu tinggi, mereka adalah andalan Klan Naga. Klan Naga Putih memiliki kekuatan suci murni, yang dapat membantu Klan Naga lainnya dalam kultivasi mereka dan bahkan menyembuhkan mereka. Oleh karena itu, meskipun kekacauan di alam naga dan penaklukan terus-menerus, tidak ada yang menyerang Klan Naga Putih, karena Klan Naga Putih tidak dapat hilang dari alam naga. Melihat Klan Bailong menolak berteman, kelompok orang ini punya rencana, jadi mereka mulai mencari seseorang untuk keluar dan memarahi mereka. Chen juga memarahi. Ketika mereka memarahi Long Chen, itu tidak masalah. Seluruh legion darah naga benar-benar marah. Saat Dragon Blood Legion keluar, mereka langsung jatuh ke dalam perangkap lawan. Pria kuat yang tak terhitung jumlahnya bergegas keluar, dan ada juga beberapa patriark, termasuk patriark dari Klan Olong ini. Melihat bahwa perang akan segera pecah, 10 ribu naga sarang dari Klan Naga Putih diluncurkan dan langsung menyerbu orang-orang itu, seolah-olah mereka ingin mati bersama mereka, menakuti mereka berulang kali, dan ini untuk sementara menyelesaikan krisis. Legion darah naga dibawa kembali ke Klan Naga Putih sekali lagi, tetapi prajurit darah naga sangat marah. Mereka tidak takut dengan pertempuran berdarah, tetapi mereka tidak tahan dengan keluhan seperti ini. Gu yang mengusulkan pada saat itu bahwa dia harus langsung membunuh Long Yu dan tidak pernah kembali. Long Yu ini terlalu buruk. Gelombang saran Gu yang disetujui oleh semua orang, tetapi Yuezifeng menolak semua pendapat dan percaya bahwa setiap orang harus tetap tinggal. Ada dua alasan baginya, satu karena bos tidak datang, lebih baik bos memutuskan masalah sebesar itu, lagi pula, masalah ini banyak hubungannya dengan itu, dan akan sulit bagi Long Chen melakukannya jika semua orang pergi. Poin kedua adalah, setiap orang memiliki darah naga dan sangat disukai oleh Klan Naga. Domain naga sangat kacau dan terancam terbalik. Mereka harus memikul tanggung jawab. Meskipun mereka tidak memiliki kemampuan untuk memperbaiki keadaan, mereka tidak dapat menambah bahan bakar ke dalam api dan menyperburuk keadaan. Kata-kata Yuezifeng segera menenangkan semua orang, karena mereka merasa apa yang dikatakan Yuezifeng masuk akal. Mereka adalah setengah klan naga dengan darah naga pada mereka. Inilah saatnya untuk berkontribusi pada klan naga. Akan terlalu tidak manusiawi untuk pergi. Pada akhirnya, karena saran Yuezifeng, semua orang tetap tinggal. Melihat hal ini, Patriark Bailong langsung mengatur tempat rahasia untuk mereka, sehingga mereka tidak dapat mendengar suara-suara provokatif itu, dan telinga mereka bersih. Jadi legiun darah naga mulai mundur, keluar dari pandangan dan pikiran, mereka mempraktikan kekuatan darah naga dengan ketenangan pikiran, dan berkomunikasi dengan jiwa naga. Dengan bantuan klan naga putih, jiwa naga mereka mulai bangkit untuk kedua kalinya. Mungkin karena hubungan mereka dengan alam naga, jiwa naga mereka menjadi aktif, aktif berkomunikasi dengan mereka, dan bekerja sama untuk mengaktifkan rune. Ajari kekuatan supernatural natal. Selama periode waktu ini, kekuatan setiap orang telah meningkat pesat. Sekarang Longchen telah tiba, kemarahan semua orang tidak perlu lagi ditekan, dan Gu Yang adalah yang pertama membunuhnya. Berdengung. Di tangan Gu Yang, dia menunjuk ke kepala klan Wulong dengan tombak lunas, dan berkata dengan dingin. Lao Deng, tunjukkan senjata amu. Terima kasih telah menonton!